Hai semuanya, kali ini aku ingin menginap di Haris Suite FX Sudirman. Hotelnya berada satu gedung dengan mall FX Sudirman loh. Berikut adalah lobby hotelnya yang berada di dalam mall. Kita cekin dulu, aku pesan dua kamar. Yang pertama itu Haris Bright, yang kedua itu Haris Room. Nah, di video ini kita akan membahas yang Haris Bright dulu ya. Untuk kamar pertama, yaitu kamar Haris Bright, kita dapat kamar di nomor 4621. Yaitu ada di lantai 46 guys. Atau lantai yang paling tinggi yang ada di hotel ini. Wow, ini dia lantai 46. Ayo kita lihat kamarnya. Haris Bright. Ini dia. Taraaa. Assalamualaikum. Eh, ada angsanya. Angsanya lucu banget. Oke, sekarang kita review kamarnya ya. Yang pertama disini ada sendal. Di Haris itu, dapat sendalnya itu selalu satu pasang doang guys. Padahal ini aku nginep berdua sama suami. Lalu disini ada laci, ada berangkas, terus bisa taruh barang-barang kita juga disini. Disini bisa duduk-duduk juga. Lalu ini biasa ada air mineral dua, gelas dua. Lalu ada kopi, gula, teh, brown sugar, terus lalu ada ketel untuk masak air panas ya. Disini juga ada gulkas kecil, tidak ada snack-snacknya. Jadi kosongan aja. Terus lanjut kita review kamar mandinya guys. Biasa ya toiletnya toilet duduk. Lalu ini ada handuk. Handuknya aja ada dua. Handuknya dua. Lalu ya situ ada tisu. Dan disini ada shower-nya yang ditutup sama kaca ya. Bagus. Nah ini ada untuk kesetnya. Kita masuk di dalamnya, shower-nya itu airnya bersih, kencang. Lalu ada sabun sama sampo seperti biasa. Berupa tub kayak gitu. Lalu di sebelah sini ada kaca. Ada kaca yang melihatnya normal dan ada yang diperbesar gitu ya guys di baliknya. Terus lalu ada hairdryer juga. Disini ada sabun batang, ada gelas juga untuk sikat gigi. Lalu ada tisu. Dan kita lihat disini ada essential kit-nya. Kita buka ya. Nah disini seperti kotor-kotor umumnya. Ada sikat gigi dua. Lalu ada odolnya disini itu dapatnya pepsoden. Terus ada korek kuping kapas. Sisir sama untuk rambut. Nih kacanya lumayan besar sama wastafel. Ini sih yang the best view-nya. View-nya ini. View kota Jakarta dari toilet. Jadi kita boker. Bisa melihat pemandangan. Seperti ini pemandangannya. Keren banget gak sih? Setelah review kamar. Ternyata ada yang ke toko-ko kamar kita. Ternyata ada yang bawain aku kue. Kebetulan aku menginap itu. Di saat aku sedang berulang tahun. Dan suami aku pesan di lobby untuk membawa kue gitu. Nah segini ini harganya 50 ribu guys. Murah loh. Kali aja kalian ada yang ulang tahun atau merayakan anniversary. Bisa banget nih ngerayain disini. Lucu kuenya tuh. Ya kan? Rasanya juga enak banget. Ini penampakan dari dekatnya kuenya. Tulisannya juga rapih. Worth it guys untuk harga 50 ribu ya gak sih? Oke ini dia suasananya saat sore hari. Sekitar jam setengah lima atau jam limaan gitu guys. Tuh jalanan sih masih belum rame ya. Karena belum jam pulang kantor kayaknya. Karena ini aku pesannya itu pas di weekday. Bukan weekend. Gitu jadi masih di jam kantor gitu. Lanjut ini suasana yang dari kamar mandi. Terus mataharinya udah turun. Ya gak sih? Bagus banget sih. Aku ngebengong di toilet gini doang. Memandangi kota Jakarta. Tuh aku gak tau itu gedung-gedung apa. Karena jarang ke daerah Sudirman sini. Jadi makanya amazing banget ngeliatnya. Nah ini sih sisi sebelah kiri tempat tidur. Itu yang gedung-gedungnya tuh terlihat deket. Dan terlihat bagus gitu. Itu yang di tiktok sama di instagram tuh sering banget ini di videoin berasa ala-ala New York gitu ya. Oke guys. Sekarang kita mau liat pemandangan saat malam harinya. Taraaaam. Kan bener kan? Pemandangan malamnya itu lebih sahdu lagi guys. Kita bisa ngeliat dari sini. Kemacetan ibu kota ya. Dan kita lihat sebelah kiri. Ini dia nih yang sering di videoin sama banyak orang nih. Yang kayak New York saat malam hari. Tuh ya kan? Gila keren banget. Ya gak sih? Tuh. Ngerasa lumayan beruntung nih. Dapet di kamar ini. Dan bisa ngerasain nginep di sini guys. Tuh. Keren ya. Keren banget. Jakarta tuh. Kita lihat di sisi kamar mandi. Sama bagus atau enggak. Wah. Masya Allah. Ternyata bagus banget. Dari sini juga. Dari kamar mandi. Apa bengong di kamar mandi aja ya? Langitnya tuh. Masih bagus. Belum gelap-gelap banget. Terus macetnya kota Jakarta gak macet-macet banget ternyata. Oh ini dia nih timelapse. Kendaraan saat pulang kantor kayaknya. Seru juga ya ngeliatinnya. Nah ini gak berhenti-berhenti loh. Aku ngeliatin sisi sebelah sini. Terus itu ada gedung FWD ya. Disitu tuh. Apa? Lampunya itu kan bergerak gitu ya. Aku bingung. Dia bayar listriknya berapa ya? Keren banget guys. Ya gak sih? Kita liat. Terus. Disini gak bosen. Ada bosen-bosennya. Tuh liat. Ini kayaknya tuh udah. Sekitar jam sembilanan malam. Tapi jalanan masih lumayan rame ya. Karena Aku ngerasain tuh malam sampai jam satu malam tuh masih tetep rame. Kedengeran tau. Suara kendaraan motor apalagi yang ngebut tuh sampai atas sampai lantai 46 tuh kedengeran. Gitu. Tapi gak yang berisik banget ya. Kayak kedengeran tapi jauh gitu suaranya. Sebagus ini sih. Worth it. Aku nginap disini. Dapat harga yang Haris Break ini. Kalau gak salah 1,2an. Halo selamat pagi dari lantai 46 hotel Haris Sweet FX Sudirman. Begini guys keadaannya saat pagi hari. Sekitar jam 6 pagi. Jalanannya masih banyak yang kosong ya. Kayaknya belum pada berangkat kantor nih orang-orang. Biasanya masuk kantor jam berapa sih? Jam 8,5, 9, jam 9an kan. Jadi sekitar jam 6 ini masih sepi. Ini dia timelapse matahari pagi yang naik ya. Seseru itu loh mandinginnya. Dan kita mau siap-siap mau breakfast guys. Terima kasih. Kita lihat sini ada apa. Kicu. 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 Terima kasih. 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 Oke guys, kita makan dulu. Dan di Hotel Haris, di beberapa tempat yang sudah aku datangin, Hotel Haris Efek Sudirman ini yang paling keren sih menurutku. Variasi makanannya memang selalu banyak di Hotel Haris ini tapi yang disini tuh lebih banyak lagi dan rasanya pun juga enak ya, jadi menurut aku worth it sih dengan harga segitu, lalu makanannya enak, pemandangannya juga bagus. Dan sekarang kita mau check out dadada dulu sama kamar ini, terima kasih ya yang sudah menonton, semoga kalian suatu saat nanti juga bisa nih nginep di Haris Efek Sudirman sini guys. Terima kasih. Bye bye.